Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan BK10Coin pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal akun wallet menginstal wallet metamask di browser jadi nanti kita akan belajar sama-sama belajar bagaimana cara menginstal akun wallet di browser extension dan membuat akun wallet metamask di browser atau extension metamask di browser chrome oke sebelumnya nanti sebelum saya lanjutkan tutorial ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan men-support channel BK10Coin dan terima kasih banyak buat kalian semua semoga sehat selalu dan buat teman-teman yang baru berkunjung di BK10Coin jangan lupa anjak tombol subrek dan tombol like nya serta jangan lupa anjak tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan seputar info cryptocurrency oke kita lanjut nah pada pembahasan kali ini kita akan membuat wallet ini kan wallet metamask metamask yang aplikasi ya nah ini wallet metamask aplikasi sebentar saya munculkan dulu kuasnya nah disini ini adalah wallet metamask aplikasi dan tampilannya seperti ini seperti biasa sekarang kita akan membuat wallet di browser Chrome ya tapi kita menggunakan browser Kiwi jadi teman-teman download dulu di playstore kalian buka playstore kalian setelah itu ketikan Kiwi browser setelah itu install pada bagian sini setelah itu kalian buka setelah di install terinstall kalian buka Kiwi browser setelah kalian buka Kiwi browser yang kalian lakukan adalah ketikan extension metamask extension metamask oke disini sudah ada kita klik kalian klik pada bagian ini ya pada bagian atas ini yaitu chrome.google.com garis miring webstore garis miring detail garis miring metamask oke setelah itu kita klik sampai disini kita akan dibawa ke tampilan halaman extension dari chrome kita akan masuk disini saya zoom aja nah disini ada tombol tambah ke chrome jadi kalian tinggal klik tambahkan ke chrome klik tambahkan ke chrome setelah itu klik oke saja kita tunggu beberapa saat disini saya perkecil lagi mungkin disini jaringannya kurang bagus jadi mungkin saya akan pause sebentar oke disini sudah terlihat disini ada tombol hapus dari chrome berarti sudah ada jika teman-teman terjadi seperti ini teman-teman tinggal tinggal temenah teman-teman tinggal klik disini jika terjadi seperti ini tadi teman-teman jangan khawatir teman-teman bisa cek pada bagian sini titik tiga bagian atas kalau sudah ada hapus dari chrome berarti sudah terinstall disini kalian klik pada bagian bawah kalian klik pada bagian bawah nah disini pada bagian bawah sekali ini pada bagian bawah ini ini ada tombol metamask kalian klik saja metamask ini setelah itu setelah sampai disini selamat datang di metamask kalian klik tombol mulai klik tombol mulai nah disini ada dua baru menggunakan metamask memiliki prase jika kalian memiliki prase kalian pilih pada bagian sini disini saya ubah dulu sebentar ke mode desktop agar terlihat nah disini nah disini ada dua pilihan ini kita untuk mengimport dompet yang kita yang sudah jadi disini untuk kita membuat akun kita jadi jika kalian sudah mempunyai akun kalian tinggal klik pada bagian sini masukkan prasenya jika kalian belum mempunyai akun kalian tinggal buat dompet disini oke kita lanjut kita klik buat dompet setelah di klik buat dompet nanti teman-teman dibawa ke halaman seperti ini kalian klik aja tombol saya setuju yang warna biru klik tombol saya setuju setelah itu disini teman-teman disuruh memasukkan kata sandi disini kata sandi teman-teman bebas mau kata sandi apa aja terserah yang penting teman-teman hafal sebentar klik saya setuju setelah itu masukkan kata sandi disini kata sandinya kita buat dulu saya buat simple aja saya berkata sandi sangat mudah ini hanya untuk sample setelah itu kalian checklist pada bagian sini klik centang setelah klik centang disini kata sandinya harus bercampur ya tidak boleh satu huruf atau satu jenis jadi kita buat huruf dan angka huruf besar kita buat BK 10 aja BK 10 coin disini juga kita buat BK 10 coin jadi dikombinasi antara huruf besar huruf kecil dan angka oke disini sudah berwarna biru kalian klik buat account kita tunggu sebentar oke mohon maaf jaringan terlalu berat setelah sampai disini amankan dompet anda nah disini ada penjelasan apa itu prasep pemulihan rahasia prasep pemulihan rahasia anda adalah kunci induk ke dompet dan dana anda jadi disini kita klik aja berikut ya kita klik berikut nah disini ada frase jadi disini ada disini kita baca nah prasep pemulihan rahasia prasep pemulihan rahasia memudahkan anda untuk mencadangkan dan memulihkan akun peringatan jangan pernah mengungkapkan prasep pemulihan rahasia anda ke siapapun nah jadi disini frasep pemulihan nya di kunci nanti kalian bisa buka disini kalau kalian ingin menyalin prasenya tinggal kalian klik pada bagian sini setelah itu nanti kalian copy kalian copy semua prasenya copy atau kalian catat di kertas setelah itu pada bagian bawa klik berikutnya klik berikutnya klik berikutnya ya nah disini hanya untuk sampel jadi saya hanya membuat jadi saya simpan dulu untuk pembelajaran berikutnya saya simpan disini prasep pemulihan nya oke disini sudah saya simpan kita masuk lagi ke browser nah disini kita disuruh memasukin prase tadi kita buka lagi prasep pemulihan nya disini ada jadi kita urutkan kata pertamanya adalah use keren terus apalagi marble robot car nah jadi kita urutkan aja satu persatu kata perasenya sebentar saya urutkan dulu oke nah sudah sampai disini kalian klik konfirmasi disini membuat selamat nah disini sudah selesai disini sudah selesai nah ini adalah dompet metamask extension kita nah untuk mengetahui dompet metamask extension kita cukup kalian sumpah seperti ini kita masuk ke browser ke browser semuanya kita ketikkan apa coin market cap sumpah seperti ini terus atau website untuk menghubungkan dompet anda tinggal kalian klik pada bagian sisi titik 3 pada bagian atas ini klik untuk membuka dompet kalian tinggal klik pada bagian titik 3 setelah itu kalian klik pada bagian bawah di bawah sekali ini di bawah sini saya kasih petunjuk sebentar nah di bawah sini kan ada tulisan metamask jadi klik metamask maka disini kalian akan diantar di bawah ke dompet metamask kalian nah disini sudah jadi nah jadi sampai disini akun dompet metamask kalian sudah selesai dan untuk penambahan jaringan rpc sama saja dengan jaringan penambahan jaringan rpc yang ada di aplikasi metamask nah sampai disini dompet kalian sudah selesai dan untuk selanjutnya saya akan lanjutkan dengan video berikutnya yaitu cara menambahkan jaringan di kiwi extension serta cara menambahkan tokennya oke sampai disini untuk mengetahui alamat sama seperti alamat token kalian tinggal klik pada bagian sini aja klik copy ini adalah alamat wallet kalian setelah itu tinggal di paste di mana atau kalian ingin minta kiriman dari teman atau yang lain tinggal kalian klik pada bagian sini ini alamat akun dari jaringan ethereum nah untuk mengetahui jaringannya yang dipakai adalah jaringan ethereum sementara yang dipakai adalah jaringan ethereum dan untuk jaringan yang lain belum ditambahkan nanti kalian tinggal klik tambahkan jaringan seperti disini jika ingin menambahkan jaringan oke sampai disini saya rasa sudah cukup metamask di browser chrome melalui kiwi browser serta pembuatan akun dompet metamask di browser extension oke sampai disini sampai jumpa kembali salam sukses selalu semoga konten ini bermanfaat jangan lupa jika konten ini bermanfaat jangan lupa like and share sampai disini dulu saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat